Pertama kali dapat rekomendasi Resto ini dan langsung tertarik buat cobain Meskipun namanya Sabu, disini kalian juga bisa makan yang grill Jadinya kalian bisa makan rebus-rebusan dan pangangan di saat yang sama Harga per orang di atas 200 ribu rupiah dengan waktu makan 90 menit Untuk kuahnya, terdiri ada 6 pilihan Namun, aku mencoba yang original konbu dan temanku pilih yang chicken mizutake, yakni kuah kolagen Rasa kuahnya enak banget menurutku Sejujurnya, gak banyak Resto Sabu ala Jepang Dengan kuah yang rasanya tidak plain Dan Sabu Jin salah satunya Kuah chicken kolagen terasa kaldu ayamnya Namun, sama sekali tidak berbau amis Sedangkan, original konbu sangat terasa aroma dan rasa khas nori Untuk sausnya, terdapat 3 jenis untuk memanggang Yakni, siogarlic, chicken teriyaki, dan spicy Sedangkan dagingnya disajikan tanpa dibumbui Yang aku suka, biasanya Daging kalau belum dibumbui terasa dicelup sebentar Dan langsung dipanggang Sering gak kerasa bumbunya Tapi, yang disini Tidak Aku celup saus dan langsung dipanggang Bumbunya langsung merasa Untuk saus, kita bisa racik sendiri Ada saus pedas Saus krim dengan kacang Yang manis dan burih Dan perpaduan antara bawang putih dan wijen Dan, aku suka banget Saus bawang putih dengan wijen Rasanya, tetap enak ketika dipakai Untuk memagang daging Untuk sabuk bufet Terdiri dari banyak pilihan Yakni, ikan dori segar Maupun aneka sayur yang segar Sedangkan, untuk bufetnya sendiri Ada berbagai macam jenis Dan, aku mencoba Chicken karage Yaitu, ayam karagenya Juicy dan empuk Ayamnya juga well-merianteed dan renyat Tetapi, gak ngedat minyak Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, comment, share And subscribe Harry Mukati channel On YouTube or Instagram or Facebook Thank you and see you in the next video Sampai jumpa insin Terima kasih.